Para medis merekam aktivitas makhluk gaib di rumah sakit, simak videonya. Sebanyak-banyaknya cerita yang menakutkan, kisah di sebuah rumah sakit adalah beberapa yang paling menegangkan. Sebuah tempat di mana banyak orang menghabiskan saat-saat terakhir hidup mereka atau menghabiskan bertahun-tahun di antara hidup dan mati. Rumah sakit mengeluarkan fenomena paranormal seperti kemunculan makhluk takasat mata. Dengan demikian, perawat rumah sakit dapat berbagi banyak cerita supernatural sehingga semua orang dapat melihat apa yang terjadi di balik tirai putih mereka. Kejadian yang satu ini cukup menyeramkan. Rekaman serem telah muncul dari sebuah rumah sakit. Dalam rekaman tersebut terlihat bahwa pintu rumah sakit secara misterius membuka dan menutup. Pintu kayu itu kadang-kadang terlihat membuka celah lebar dengan suara mencicit sebelum menutup dengan keras. Rekaman itu muncul setelah Hannah Sauteran, seorang paramedis di Bedford South Wing Hospital di Bedford Sir, memperhatikan sosok seperti hantu yang mencurigakan di sebuah jendela. Hannah, yang sedang menunggu panggilan, memutuskan untuk menyelidiki dengan sesama paramedis dan menuju salah satu ruangan di rumah sakit. Ketika dia mendekati tangga menuju gudang, pintu mulai terbuka dan tertutup tanpa ada yang mendorongnya. Hal itu berlanjut selama sekitar satu menit ketika Hannah berdiri di sudut dan mengabadikan momen itu dengan tenang. Menurut pemberitahuan yang diposting oleh National Health Service NHS tahun 2017, ruangan Weller Wing yang direkam ini telah lama dikenal sebagai lingkungan yang tidak cocok untuk menyediakan rawat inap bagi para perawat kesehatan mental. Seorang juru bicara mengatakan rumah sakit akan mempertahankan situs untuk menggunakan NHS dan telah mempertimbangkan berbagai opsi. Ini termasuk menggunakan area itu untuk menampung layanan rumah sakit dan menyewakannya kepada penyedia NHS lainnya.